Hai John, kenalin nama gue Pico, kali ini gue bakal nge-review salah satu artikel premium Johnson yang paling baru, namanya Neutron. Dan ini dia sepatunya, boxnya ini box terbaru untuk artikel premium, biasanya kan kalau misalnya kalian lihat sendiri atau kalian pernah beli artikel basic itu biasanya coklat, lalu artikel Galaxy Pro itu biasanya kuning. Nah ini, khususnya warna hitam, ini khusus untuk artikel premium dengan gradasi warna biru seperti luar angkasa, ada warna-warna birunya gitu maksudnya. Lalu di bagian atasnya ini, di atas boxnya ini ada logo Johnson, dan juga bintik-bintik hitam, seperti bintang kali ya. Lalu di bagian depannya ada tulisan Johnson, lalu di sampingnya ada hashtag guy yang gak pake mahal, dan di sampingnya ada informasi tentang artikel, size, dan tipe-nya, tentu juga dengan harganya. Lalu di belakangnya ada www.sepatujonson.com, cuman sekarang ini kita tidak memakai .com, kita sekarang pake www.jonson.id. Ini jangan salah ya, tapi nanti ini bakal diperbagi juga kok. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Setelah apa aja yang kita dapat, yang pasti satu pasang sepatu neutron. Oke. Ini dia. Taraaaam! Ini dia sepatunya, jadi yang bakal kita review, atau yang bakal gue review ini, artikel neutron warna black grey. Oke, bisa kalian lihat sendiri ya. Kalau untuk beratnya, ini enteng sih. Soalnya kalau misalnya pengiriman neutron itu kurang lebih 900 gram kan, itu sudah termasuk dus otomatis. Sepatunya sendiri pun di bawah 900 gram ya, kalau misalnya gak pake dus doang. Jadi ini enteng banget sih. Dan kalau misalnya sekilas, gue ngeliat ini sepatu ini cocok banget dipake untuk formal deh kayaknya. Formal atau yang lebih ke sporty. Formal masuk, sporty juga bisa masuk. Kayak kamu ke kondangan, atau mungkin kamu hobi di main memotoran gitu. Memotoran gak sih bahasa gue? Maksudnya main motor, touring, terus juga sanmori mungkin. Cocok juga. Terus juga ngedate sama temen ke mall kemana. Atau sama doi, buat jalan-jalan cocok juga sih. Formal bagus. Oke. Sekarang gue bakal ngasih tau nih, apa sih yang bikin neutron beda dengan artikel vulcanized. Yang pertama, kalau misalnya kalian bisa liat, yang paling jelas adalah bagian uppernya. Nah ini bagian uppernya ini, bahannya atau materialnya itu premium vegan leather. Jadi kalian bisa liat nih, seluas uppernya ini semuanya adalah premium vegan leather. Lalu yang kedua, kita ke bagian insole. Nah di insole-nya ini, kita sudah pake Johnson Comfort Foam. Empuk banget, kalau misalnya lo pake tangan aja ini udah empuk banget gitu ya. Ini insole-nya kita gak bisa lepas karena memang udah nyatu. Dengan si outsole-nya, keseluruhan bagian sepatunya udah nyatu banget. Dan ini empuk banget sih. Nanti gue bakal kasih liat ke kalian, atau gue bakal cobain sendiri gimana rasa empuknya Johnson Comfort Foam ini di artikel premium neutron. Oke, lalu kita ke bagian swash. Nah, swash ini, ini tuh bahannya sweat. Bahannya sweat, ada dua logo ya. Bagian dalam dan bagian luarnya ini ada dua logo yang menyerupai logo Johnson pastinya. Untuk identitas. Lalu kita ke bagian tong. Bagian tongnya ini juga ada logo Johnson. Nah ini emboss ya, emboss silver. Jadi jangan takut coplok. Bahasa Indonesia nya apa ya, coplok. Bukan coplok, kayak lepas. Kalau bahasa Indonesia nya. Dan di bagian heel padnya juga, ada identitas Johnson. Nah ini namanya ya, namanya Johnson bukan logo. Tapi ini lebih ke identitas nama. Dia emboss juga, jadi gak akan coplok. Lepas, bukan coplok. Lalu kita ke bagian outsole nya, John. Nah di bagian outsole nya ini, materialnya adalah pilon. Jadi di bagian outsole nya ini, hanya ada identitas size. Lalu ada gradasi warnanya juga di bagian outsole ini. Ada warna biru sesuai heel pad di bagian belakangnya juga. Jadi biar lebih matching aja sih. Kalau misalnya kamu menunjukin ke temen kamu. Ini gue punya sepatu baru gitu maksudnya. Oke, lalu kita ke bagian lining atau collar ya. Di sini lining atau collar nya, kita memakai busa lapis jersey. Itu otomatis benefitnya apa sih buat kamu. Kalau misalnya kaki kamu kan kadang kalau misalnya pakai sepatu itu suka, bagian leher atau di atas tumitnya itu suka luka ya. Nah gara-gara kegesek-gesek sama bagian liningnya yang kurang nyaman gitu ya. Nah untuk di artikel neutron sendiri ini, kita udah pakai lining plus jersey. Otomatis ini empuk banget dan gak akan melukain bagian atas tumit kamu. Jadi nyaman banget sih untuk beraktifitas sehari-hari pun nyaman. Selanjutnya, untuk dapetin artikel ini, kalian juga bisa memilih berbagai macam warna. Yang pertama itu ada warna black fake, kayak yang barusan gue review. Lalu yang kedua ada warna? Ada warna black white. Jadi untuk kalian yang suka warna black white, kalian bisa juga dapetin di artikel neutron. Dan juga ada warna red black. Nah buat kalian pencinta warna merah, ada juga nih lebih sporty nih. Biasanya kalau untuk tergantung hobi kalian ya. Biasanya kalau misalnya untuk ke acara formal, putih, biru, masuk. Nah untuk yang lebih sporty atau kalian suka touring main motor, Biasanya sih pakai warna merah ya, lebih cocok. Kayak gitu. Dan untuk sizenya, kalian bisa dapetin artikel ini di size 39 sampai dengan size 44. Jadi jangan khawatir buat kaki kalian yang besar. Kalian juga bisa dapetin artikel ini sampai size 44. Dan berapa sih harga artikel neutron ini, John? Harga artikel neutron ini itu harga normalnya ada di 549 ribu. Tapi karena sekarang lagi ada event December, harganya cuma jadi 449 ribu, John. Jadi tunggu apa lagi nih? Sebelum tanggal 31 Desember, kalian bisa banget sebut artikel Johnson ini dengan harga 449 ribu aja. Iya segitu aja review artikel neutron ini. Sekarang gue pengen cobain buat kasih lihat ke kalian di akhir video. Akan ada on-fit biar kelihatan sama kalian. On-fitnya tuh kayak gimana sih? Gue pengen ngeliat dong gitu kan? Pastikan kalian juga pengen tau kan? Maksudnya kematchingan. Kemecingan bahasa gue. Kalo cocokan artikel ini jika dipake on-fitnya dengan celana jeans. Misalnya karena sekarang gue lagi pake celana jeans. So segitu aja review untuk artikel neutron. Sampai ketemu di review artikel lainnya. Jangan lupa di subscribe. Terus juga di komen kalo memang suka artikel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.